Assalamualaikum Sipat Bediler, Salam Satu Laras Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Grosir Senapan Angin Halo Sipat Bediler, bagaimana kabar anda? Saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah kabar saya disini juga Baik-baik saja Dan tentunya saya selalu tidak lupa Untuk selalu mendoakan kepada semua sahabat saya Tentunya semua sahabat bediler Semoga selalu diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya Dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT Amin Nah, oke sebelum saya menjelaskan Tentang kelebihan dan kekurangan Menggunakan senapan PCP Ruger AWM Turbo Black Army ini Saya akan memberikan penjelasan Nah kok penjelasan Saya akan memberikan bocoran tentang harga Dari unit senapan PCP Ruger AWM Turbo Black Army Ini adalah senapan terbaru dari Black Army Tapi untuk harganya itu sangat memasarakat sekali Nah, jadi senapan ini tergolong cukup murah Nah, ini cukup murah Cukup tidak menguras kantong lah Nah, jadi untuk kalian yang menginginkan PCP Nah, jenis PCP yang powernya sudah besar Nah, ini senapan terbaru dari Black Army ini Dibanderol dengan harga Rp 2.200.000 Itu kalian sudah bisa mendapatkan senapan PCP Ruger AWM Turbo Black Army Nah, jadi di Rp 2.200.000 itu kalian sudah mendapatkan senapan ini Tapi senapannya saja atau unitnya saja Nah, nanti kalian tidak perlu khawatir Apabila kalian menginginkan lengkap dengan teleskopnya Itu kalian tinggal menambah Rp 400.000 Jadi di Rp 2.600.000 itu kalian sudah bisa mendapatkan senapan dan juga teleskopnya Lengkap dengan teleskopnya Apabila kalian menginginkan full set Nah, itu dibanderol dengan harga Rp 3.400.000 itu sudah lengkap dengan pompa PCP-nya Jadi kalian tinggal memakai untuk berburu, membidik sasaran atau belajar menembak Membidik sasaran yang bergerak atau tidak bergerak Menguji ketangkasan anda dulu Nah, oke Kali ini saya akan menjelaskan Tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan senapan PCP Ruger AWM Turbo Black Army Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya itu sama Jadi, kekurangannya itu sebenarnya sedikit Nah, untuk kelebihannya ya Kelebihan pertama itu senapan ini sudah memiliki power atau sudah mempunyai power yang besar Jadi, untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan besar Atau kalian yang bermasalah dengan hama, hama babi atau sejenisnya Yang suka merusak kebun anda Jadi, kalian tidak perlu khawatir Di sini adalah solusinya Ini adalah senapan terbaru ini mempunyai power yang sangat besar Nah, untuk akurasinya pun juga bagus Nah, jadi kelebihannya itu selain powernya besar Akurasinya itu sangat bagus sekali Terus, untuk kelebihan lainnya Itu ditampungan anginnya Atau ditampungan anginnya itu sudah lebih besar Jadi, ini adalah OD27 Nah, itu bisa menampung di 3000 PSI Nah, di 3000 PSI itu kalian sudah bisa menembak atau membidik, mengesut Nah, itu di lebih dari 40 kali shoot Nah, jadi sangat banyak sekali Di 40 kali itu sudah menurut saya sudah banyak Apalagi dengan buruan besar Nah, untuk grendelnya itu ada dua kokang atau dua tarikan atau dua grendel Nah, di grendel satu saja untuk powernya itu sudah besar Jadi, untuk grendel duanya itu Jadi, sudah sangat besar Sudah bisa digunakan untuk menumbangkan hewan-hewan besar Terus, untuk kelebihan lainnya Nah, untuk kelebihan lainnya itu di model popornya itu sudah up-down Jadi, sudah model terkini atau terbaru Nah, ini adalah modelnya seperti senapan sniper Wah, ya, sniper Penembak jitu Kok yuk kameramenku Penembak langsung jitu Nah, terus untuk kelebihan lainnya Untuk kelebihan lainnya itu disini masih dilengkapi dengan setelan power Jadi, untuk kalian yang suka power yang besar Atau kalian yang tidak suka dengan power besar Suka power yang sedang atau rendah Kalian cukup mengotak-ngati di setelan powernya Terus, selain akurasi juga bagus Terus, powernya juga besar Disini masih dilengkapi dengan setelan power Nah, untuk kekurangannya disini itu tidak dilengkapi di triggernya Itu tidak dilengkapi dengan safety trigger Atau pengunci tembakan Nah, disini Untuk kekurangannya Terus, untuk kekurangan kedua Itu untuk senapan ini tidak dilengkapi dengan pisir depan dan belakang Jadi, untuk kalian yang menginginkan senapan ini Sebaiknya itu lengkap dengan teleskopnya Karena tidak dilengkapi dengan pisir depan belakang Untuk kekurangan yang lainnya Itu adalah saat Anda memompah dengan pompa manual Atau pompa manual Belum menggunakan mesin Seperti kompresor Atau scuba Atau profesor Atau profesor, kompresor, kompor Nah, jadi kalau kalian memompah itu dengan cara manual Yang jelas itu Kekurangannya itu sangat capek Atau sangat Apa? Kesel 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 Terus apa? Linu Apalagi untuk kalian yang suka berburu dengan Banyak tembakan Di waktu yang tertentu Jadi, berburu dengan hewan-hewan Hensing menengah ke bawah Seperti burung Nah, biasanya itu banyak sekali Untuk durasi tembakan banyak sekali ya Beda kalau kalian suka berburu dengan big game Like big game ini mungkin tidak banyak sekali untuk menembak Paling ya 5-10 kali tembakan Itu kalau kalian berburu dengan hewan besar Tapi kalau hewan menengah ke bawah itu Banyak sekali tembakan Jadi, kalau menurut saya Itu di 40 kali tembakan itu Saya sudah banyak Tapi Saya juga tidak tahu Kalau Pak Jendengan ini banyak atau tidak Kalau saya itu Serowing itu cukup 3 kali tembakan 3 kali tembakan Setelahnya untuk berburu Nah, lihat omoh Tidak mengerti caranya Yang jelas harus mengerti cara Menyetel Senapan Anda dulu Tidak perlu dijelas Terus Untuk kalian yang menginginkan senapan ini Nanti Untuk lebih jelasnya Kalian bisa langsung chat saja Di JS kami di bawah ini Nanti bisa tanya-tanya tentang senapan Dan juga harganya Nah, untuk kalian Yang cocok Nanti untuk cara pembayarannya itu Sangat mudah sekali Kalian tinggal transfer lunas Ke nomor geneng di bawah ini Nah, nanti Untuk kalian yang membayar dengan cara transfer lunas Itu yang jelas lebih mudah Lebih murah biaya pengirimannya Dan Ada harga spesial Atau harga khusus Untuk kalian yang membayar dengan cara transfer lunas Untuk cara yang kedua Yang jelas Bisa dengan cara COD Nanti untuk COD Untuk syarat dan ketentuannya Nanti akan dijelaskan Lebih lanjut oleh JS kami Oke, cukup sekian dari saya Untuk penjelasan Kekurangan dan kelebihan Menggunakan senapan PCP Ruger AWM Turbo Black Army ini Jika ada salah kata dari saya Saya mohon maaf Jika ada kritik dan saran Nanti bisa langsung ditulis saja Di kolom komentar bawah ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Di channel Groser Senapan Angin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Terima kasih telah menonton